Kompas Petang Sekitar 100 ribu prajurit dilibatkan dan seribuan alutsista dipamerkan dalam paradeh di depan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekitar 100 ribu prajurit dilibatkan dan seribuan alutsista dipamerkan dalam paradeh di depan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam parade yang bisa ditonton masyarakat luas ditampilkan beragam alutsista dari ketiga matra TNI. Di antaranya drone, tank leopard dan harimau, serta beragam kendaraan angkut personel. Ada pula demonstrasi udara terjun payung serta flypass berbagai pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Dapat kita saksikan bersama kombat O-1 sama lain untuk memancing pesawat target ke dalam pertempuran 1 lawan 1 jarak dekat. Dengan raungan dan gemurung mesin dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Ini lari ya! Demonstrasi pertempuran udara antara pesawat tempur F-16 dan Sukhoi Su-30 menjadi salah satu tontonan yang memukau dalam perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI. Combat Flight 2 pesawat tempur F-16 disimulasikan mengejar pesawat target Sukhoi Su-30. Sukhoi berupaya menyerang sisi belakang F-16. F-16 pun menembakkan flare untuk mengecoh rudal musuh. Pesawat target saat ini berbalik terancam sedangkan pesawat L-16 Supporting Factor telah mengaktifkan dapat satu pesawat tempur target yang diperankan oleh pesawat tempur Sukhoi Su-30. Fighting Falcon Tontara Nasional Indonesia Kami para penggawa Tentara Langit Trimatra, Tentara Nasional Indonesia, melindungi tanah air. Dari ketinggian seribu kaki di atas langit Jakarta, dengan penduduk rasa bangga, mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. PNI Prima, Indonesia, Maju! Kami para penggawa Tentara Nasional Indonesia Hadirin tambah undangannya baru berbegiria, datang dari arahan Fesmaduva! Selanjutnya, mari kita merasakan sensasi terbang yang berdebarkan, with Jupiter's wheel! Tim aerobatik Jupiter TNI AU juga memperkontonkan terbang aerobatik dengan kesulitan tinggi. Dua pesawat bermaneuver head-on pass atau berhadap-hadapan, seolah bertabrakan dalam kecepatan tinggi. Berikutnya, empat pesawat membentuk formasi snake loop, seperti gerakan ular hendak menerkam mangsanya. Berikan sepuk tangan yang baru ya! Selanjutnya, dua pesawat terbang sejajar dalam kecepatan tinggi, namun salah satunya terbang terbalik membentuk formasi mirror. Kemudian, empat pesawat terbang formasi screw roll, yakni salah satu bergerak mengitari tiga pesawat lainnya. Tim Jupiter juga melakukan manuver membentuk formasi buah hati dan terbang menyebar yang disebut bom first. Now prepare for break-off, break-off, nah! Petara nasional Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan jajaran TNI untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan tetap netral menjelang dua agenda besar, yaitu transisi kepemimpinan nasional dan pilkada serentak 2024. Presiden Jokowi juga berpesan kepada TNI untuk mendukung penuh pelaksanaan pilkada. Dia menaruh kepercayaan kepada TNI untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kemudian, di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh penegaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Terima kasih. Perayaan hut ke-79 TNI di Silang Monas berlangsung masif melibatkan 100 ribu prajurit dan ribuan unit alutsista ketiga matra. Masyarakat tampak antusias menyaksikan parade alutsista. Kita pantau langsung di Monas sudah bergabung jurnalis Kompas TV Malaika Keridaman. Malaika, selamat petang. Bagaimana antusiasme masyarakat melihat pameran alutsista dan agendanya apalagi sore ini? Selamat petang sini dan juga saudara. Kalau terkait antusiasme warga ini Anda bisa lihat sendiri di belakang saya banyak sekali warga yang datang hadir di Monas pada hari ini menghabiskan akhir pekannya untuk turut merayakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Ini sebenarnya sini dan juga saudara saya datang ke sini jalan kaki karena memang arah lalu lintas atau arus lalu lintas menuju Monas ini cukup padat sampai ada beberapa titik yang susah bergerak. Jadi kalau ngomongin soal antusiasme ini sepertinya warga sangat antusias. Dan saya juga bisa lihat di sini dan juga saudara banyak warga yang juga mengajak para keluarganya banyak anak-anak di sini dan tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa warga yang mengatakan bahwa sebenarnya salah satu hal yang paling menarik itu selain dari penampilan band dan juga atraksi yang sudah disiapkan oleh tiga matra kebanggaan Republik Indonesia ini juga alutsista yang tersebar di beberapa titik. Ini kalau saya boleh bertanya dengan warga yang datang ke sini kita siapa warga selamat sore Ibu dengan Ibu siapa Dewi Henni. Ibu datang ke sini ini kan sama anak-anak ya kan. Apa sih yang Ibu tunggu-tunggu dari perayaan HUTNI yang ke-79 ini? Yang pasti apa ya hiburannya terus atraksinya kan terus suka ada pesawat gitu kan. Ini itu aja sih. Berarti tadi Ibu udah melihat atraksi kalau dari adek-adek ini Ibu ajak ke sini datang ke Monas ini mau melihat apa Bu? Yang pasti memperkenalkan ya kan kayak ada pasukan kayak berbaris-berbaris gitu. Terus ada juga foto-foto juga gitu aja sih. Kita melihat atraksinya ya atraksi karena anak-anak ini kan acara setahun sekali ya HUTNI. Ya itu aja sih mengikutin kemohonan anak-anak ingin melihat atraksi TNI. Kalau untuk perayaan ini kan juga ada sejumlah band yang akan tampil ya Bu. Yang paling ditunggu-tunggu itu siapa sih yang tampil? Kalau saya DNX. Tadi. Kayaknya tadi ada dewa ya. Kalau ada yang paling ditunggu-tunggu di perayaan HUTNI ini apa? TNI. Ada cita-cita jadi TNI? Ada. Kenapa mau jadi TNI? Biar apa? Biar. Biar. Biar bisa melindungi Indonesia. Terima kasih Ibu dan Ade selamat menikmati aktivitas Anda kembali. Nah itu dia saudara tidak hanya merayakan HUT TNI yang ke-79 tapi juga perayaan ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak terutama generasi muda untuk mungkin bisa mengabdikan menjadi abdi negara. Nah kalau saya boleh rangkum tadi pagi aktivitasnya sudah ada pelaksanaan HUT yang juga dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara dan juga beberapa menteri. Dan juga ini acaranya ditutup dengan atraksi udara mulai dari drone show sampai Jupiter aerobik. Dan juga para warga masih bisa menikmati pameran alutsista yang sampai sekarang masih bisa dinikmati secara gratis. Sini. Jurnalis Kompas TV, Malaika Keridaman, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Kompas Petang akan kembali usai jeda dengan informasi stasiun Manggarai dipadati penumpang yang akan pergi ke Monumen Nasional untuk menyaksikan HUT ke-79 TNI. Warga rela menunggu berjam-jam di sepanjang Jalan Sudirman untuk melihat pawai kendaraan taktis milik TNI. Mulai dari Jalan Tamrin hingga Sudirman. Jalan Tamrin hingga Sudirman.